ya halo saudara kita ketemu lagi di channel daulilis kali ini saya akan membahas tentang cara memasak magnet yang terbaru ya karena ini magnetnya saya kurangi terus supaya modalnya tidak terlalu banyak juga dan tidak membuang magnet lah belaknya nah ini saya sambil mengancani ya kan ini mengancani yang lagi lembur itu yang lagi lembur bikin kue sembrong ya kan para penggiat pekerja keras pencari rupiah dan pencari dolar jadi saya juga ikut melembur gitu loh saudara langsung aja ke tutorialnya tutorial pertama-tama siapkan ini untuk tempat kelakernya ini sembarang bisa yang penting bisa berdiri ya terus asnya ini sudah saya bubutkan ya bubutkan sepanjang magnetnya ini makniknya ini ukuran 2 mili tebal 2 eh ukurannya tebal 2 mili panjang 2 cm dan lebar 1 cm ini ini untuk ini ini sudah kotor ini ini kena lem kena lem ini untuk tes untuk saya tes berapa maksimalnya untuk mengisi magnetnya itu jadi saya tes dulu tidak saya lem langsung pakai ini kalau lem pakai ini nanti tidak bisa dilepas gitu loh saudara nah dan ini saya pakai 8 kutub ini yang tiga pas terus yang ini baru saya lem ini pakai 12 kutub ini yang satu pas ini belum kering ini masih agak basah dikit saya sisihkan dulu yang kotor ini saya ambil yang baru yang baru membuka yang baru membuka ini saudara ya ini belinya di toko online ya saudara sudah pernah saya share juga belinya dimana dimana ukurannya berapa nah ini saya bubutkannya dengan isi tiga tiga lapis nanti dibubutkan ini jadi sekali plak 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 gitu langsung pas gitu ya saudara nah seperti ini ini saya pakai delapan kutub jadi ngikutkan yang sudah ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya delapan kutub ya langsung ditempel-tempelkan gitu aja nah ini dicari yang tarik menarik ya jangan sampai tolak menolak tarik menarik aduh cari yang tarik menarik ini tarik menarik lalu ditaruh sebelahnya dipaskan di ini pas ujung ini yang ada seretnya ini yang tarik menarik lagi jadi ini tarik menarik sama ini jadi ini kutub utara kutub selatan atau kutub selatan kutub utara tidak tahu yang penting tarik menarik intinya tarik menarik ya saudara cari lagi yang tarik menarik nah ini tarik menarik lalu kita taruh di sebelahnya dipaskan ini nah ini tarik menarik nah ini tarik menarik kuaskan mak pelak kalau dibubutkan enak saudara masangnya warna kerasan tidak sui-sui tarik menarik lagi tarik menarik lagi tarik dipaskan pas lurusnya ya jangan lupa lurusnya tarik menarik kan nah nah ini tarik menarik tarik menarik tarik balik wah kuat sekali saudara magnet neodymium namanya ini magnet strong neodymium tarik menarik ini juga tarik menarik pas 8 setelah itu kita luruskan sebelum kita lem terus kita anjepkan dulu ini pelak nah kira-kira lurus lah perkiraan aja karena 8 kutub ya saudara ini nah kalau sudah lurus kalau sudah lurus gini lalu kita emberukkan ini di emberukkan gini nah ini aduh nah kalau sudah emberuk gini kita aduh mana rokoknya aduh dah rokoknya jatuh saudara ternyata hahaha rokoknya jatuh nah kalau sudah dimerukkan kita ngecam ini lem epoksi ini ya tidak promosi ini ya ini saya tidak promosi ini saya pakai lem ini ya karena kalau sudah kering itu sangat kuat sekali saudara kalau pakai lem yang jauh itu yang lem luar negeri itu kalau terkena tarikan magnet saling tarik menarik itu kadang lepas peretel contohnya seperti ini ini dampaknya ini berada ini hancur karena pas mutar dia ketarik sama lilitan tidak kuat menahan godaan akhirnya langsung melesat langsung ini nah kita langsung mengecam aja saudara kena itu hpnya tidak mampu saudara untuk itu untuk merekam video itu hpnya jaduh tadi tidak mampu ruang tidak cukup saudara jadi ini langsung saya camkan ini perbandingan satu-satu jadi kalau ini satu sendok yang ini satu sendok berarti yang ini juga satu sendok itu ya saudara ya pokoknya enak aja ini nyampurnya itu enak kita cam tinggi cam kopi nah tinggi cam kopi ya saudara adonannya satu sendok gula satu sendok kopi di akhirnya ada yang bertawa namun ini sudah ya macamnya sedikit demi sendikit lama-lama tidak jadi bukit ares capek kita cekkan lagi nah sekarang sudah kita aduk gini nah ini kita aduk-aduk kita campur satu banding satu ya saudara kita banding satu banding satu nah saudara kita lanjut ini tadi sudah saya cicil ya saudara sudah saya cicil saya kasih nah ini tinggal me apa melanjutkan sedikit-sedikit gini saudara ya samping-sampingnya ini ini lebih bagus lagi dikasih tisu basah atau tisu kering atau putung rokok atau benang ya saudara jadi supaya bisa lebih menggigit menggigit ya nah terus ininya kanan kiri ini ya pokoknya ada rongga-rongga dikasih semua ya kan kalau ini totalnya ini sudah contohnya ini totalnya tiga kali delapan berarti delapan kali tiga dua puluh empat magnet ini untuk tiga pasel nah untuk yang satu pasel ini 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 sama juga ya cara ngelimnya ini tadi seperti ini juga ini yang sudah agak kering ini tiga kali dua belas berarti 36 magnet ini untuk yang satu pasel ini saya ingin mencoba yang lapan kutub tapi belum belum bisa ini saja saya maksimalkan dulu nanti kalau sudah ketemu dan drivernya sudah kuat nanti bisa saya tes yang untuk delapan kutub itu ya saudara ya sekian untuk cara menempelkan magnet atau menyusun magnet atau memasang magnet untuk pompa air tenaga surya ya saudara kita harus berkreatif ya kan karena kalau kita berkreatif itu bisa ngirit gitu loh saudara ya jadi kreatif sama ngirit itu saya rasa ya sejajar gini ini kakak ini adik itu ya kreatif kreatif saya mengirit itu kalau saya pribadi ya saudara itu ya hampir hampir jodoh lah gitu jadi saya sarankan saudara-saudara saya semua ini bisa lebih berkreatif supaya tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak gitu ya saudara untuk melilitnya dan untuk drivernya itu belakang ya saudara jangan terburu-buru karena nanti kalau saya belum maksimal nanti saya share saudara praktek nanti tidak bisa maksimal gitu loh saudara cukup saya saja yang eh mengutek-utek ini nanti saudara tinggal tahu jadi gitu aja ya saudara enak ya sekian terima kasih yang sudah menonton video saya yang sudah mensubscribe dan yang setia pada channel saya saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan banyak rezeki dan panjang umur dan yang belum dapat jodoh 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 ya saudara amin terima kasih